Eh adik jangan menangis aja, bulan sawal mau dikawini. Eh jangan engkau menangis aja, pergi belayar ke Tanjung Cina. Eh adik jangan menangis aja, kalau jodoh nggak kemana, hei hei. Kalau menunjuknya kamu yang memang menunjuknya nih. Semangatnya juga menunjuknya doang. Jadi tidak royani. Senang banget nih mama anak, mobilnya sampe duduknya mama anak. Kita berikan jembatan langsung sama mandra. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk mendengarkan cerita hatinya seorang bang mandra. Dicerita hati karena siap cerita. Berkesan di hati. Alhamdulillah. Ngomong opletnya udah dimasukin belum? Baru sampe di depan aja di stop. Masa pam, nggak boleh masuk katanya. Bau amis. Soalnya bawa ikan teriang diasinin ya. Nih alhamdulillah abang udah seneng, udah relax, bukanya udah ceria-ceria. Iya. Kemarin sempet suntuk dikit kali ya abang ya? Bukannya dikit, banyak kali. Ini jangan-jangan kurus karena kemarin itu bang? Banyak pikiran bang? Kurang jajan juga sebagian. Nih menghadapi kasus yang kemarin menghantarkan abang. Cih menghantarkan, menghantarkan abang jadi seorang terhukum gitu ya. Abang sempet satu tahun penjara ya bang ya? Iya. Hanya gara-gara apa sih katanya kasus korupsi bang? Iya. Tapi sebenernya katanya abang nggak terlibat. Itu tanda tangan bukan tanda tangan abang. Iya. Jadinya bagaimana sih bang ceritanya nih bang? Tapi tetap abang dihukum juga. Ceritanya ya begitulah kira-kira. Seperti apa yang terjadi. Abang jual produk gitu kan? Produk ke seseorang. Seseorang itu jual ke TPRI. Tiba-tiba ada kontrak yang mestinya saya... Yang tanda tangan? Apa? Saya tanda tangan atau kontraknya itu sama seseorang yang beli. Ya yang tadi abang gitu. Tiba-tiba ada kontrak seolah-olah saya kontrak sama TPRI. Nah. Nah dari situ kita lihat markupnya amat sangat luar biasa. Yang alhasil saya dilibatkan. Jadi kesannya yang korupsi abang gitu. Seolah-olah saya. Padahal yang markup bukan. Yang tadi seseorang tadi. Iya seseorang tadi. Anggaplah brokernya. Nah dia itu memalsukan juga tanda tangan. Memalsukan kontrak, memalsukan tanda tangan. Tapi itu juga kena? Hah? Yang masukin mana? Awalnya nggak mau kena. Oh. Tapi akhirnya kena bang? Saya yang lapor. Oh. Udah ketangkap tuh bang? Lapor ke bar es krim bahwa saya ada yang memalsukan tanda tangan saya. Iya. Dan sudah di, ini juga dihukum juga akhirnya? Ya ditangani sama bar es krim. Yang kemarin itu dia sudah diputus dari persidangan. Yang si pemalsu ya? Iya, iya. Si brokernya itu kebetulan broker sama si pemalsu itu anak orang tua dan menantunya. Oh. Kena juga akhirnya? Kena. Udah dihukum juga bang? Sedang menjalani hukuman saat ini? Ya. Berapa lama mereka dapat hukumannya bang? Kalau yang si pemalsu itu satu setengah tahun. Satu setengah tahun. Kalau yang itunya yang orang tuanya itu? Kemarin ini kalau nggak salah delapan setengah. Delapan setengah tahun. Karena yang menerima hasil korupsinya itu beliau. Ini yang sekian banyak jumlah yang katanya dengan jumlah 47 yang awalnya dirempan ke saya ya. Dia yang makan padahal gitu ya. Tapi abang nggak sama sekali. Oke. Nah berkaca dari pengalaman ini. Apa sih yang abang-abang dapat gitu? Pelajaran apa yang abang dapat? Ya mungkin terus terang aja pelajaran ini amat sangat berharga yang nggak bakal bisa saya lupakan seumur hidup. Artinya cukup saya aja yang mau mengalami dalam hal yang saya terutama yang boleh dibilang. Kalau boleh jujur kalau melakukan itu resiko. Ya. Tapi kalau yang nggak melakukan sama sekali tiba-tiba kena getahnya itu yang amat sangat mungkin nggak segampang itu kita bisa lupakan. Artinya cukup saya aja yang mengalami dalam hal ini. Jangan pun di saudara, handai tolan, kerabat, teman, musuh pun jangan ngalamin pengalaman yang kayak saya alamin. Kira-kira itu. Jadi pelajaran yang saya petik adalah insya Allah saya lebih banyak intropeksi. Dan selama saya di dalam juga Alhamdulillah saya lebih banyak juga kesempatan buat ibadah. Itu yang saya manfaatin. Pengalaman apa aja juga selain ibadah tentunya abang banyak waktu untuk ibadah ketika di penjara ya. Ya disamping itu kita banyak juga ngobrol-ngobrol karena kebetulan itu di tempat saya itu kan umumnya ya saya nggak tahu persis pelakunya yang bagaimana. Yang jelas mantan menteri, mantan gubernur segala macam saya bilang lu yang sekolahnya tinggi-tinggi percuma aja sih. Ujung-ujungnya lu ngandang. Ya paling kita bercanda aja untuk menghibur diri artinya lebih-lebih apa ya. Ya lebih tahu dunia luar amat sangat luar biasa. Artinya saya selama ini kan saya tahu di posisi saya sebagai seniman. Kita tahu seniman bagaimana karena saya berangkatnya dari kecil dari nenek moyang saya seniman. Dan kalaupun memang kita bergaul juga nggak jauh dari arena itu yang hubungannya paling juga paling kagak di luar seniman ada ulama-ulama. Ya terutama yang berhubungan dengan masalah agama. Kita juga banyak begitu tahu yang kayak begitu luar biasa. Serem gitu ya. Artinya dunia ini luar biasa gitu. Jadi intinya saya buat saya kuncinya mawas diri aja. Di balik jeruji kegiatan abang ceritanya kayak apa tuh bang? Pagi bangun ngapain biasanya bang? Ya gimana ya? Rutinnya bang? Udah yang jelas amat sangat. Buat saya tuh surah nggak ngebayang gitu ya. Ya intinya saya cuma bisa bengong gitu. Ya paling sekitar ngobrol-ngobrol lebih banyak saya menyendiri. Nggak ada ini ya bang ekstra kulikulernya? Hah? Yang ada empat aja dah. Bukannya kalau di TV-TV kan suka ada yang main basket gitu bang gimana? Tidak ada bang? Olahraga bareng. Atau bikin serajilan gitu bang ya. Biliar, bowling, tenis. Ya yang happy itu. Ada bang? Banyak yang happy. Yang tadi gue bilang kan kalau dia tiba-tiba masuk sesuai dengan... Ngerjain resiko ketangkep ya udah gitu ya. Ya itu ya happy dong. Gue nggak beban. Nah kalau yang nggak nggak ya coba aja macam kayak lu nih. Lu rasain. Astagfirullahaladz. Artinya kalau tidak melakukan itu, itu tekanan yang amat sangat luar biasa. Tadi abang bilang abang lebih suka menyendiri dibandingkan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Menyendiri yang seperti apa sih yang abang lakukan? Meratapi atau mungkin ada pemikiran, ada bertafakur seperti apa yang abang lakukan? Ya itu tadi balik lagi seperti apa yang tadi saya bilang bahwa saya itu lebih banyak introveksi. Ya mending-mending saya belajar buka-buka buku agama yang intinya buat memperkuat saya. Ya artinya saya sadar kalau saya ini manusia biasa yang nggak pernah lepas dari segala kekurangan, kesalahan dan lain sebagainya. Lebih bagus saya manfaatin itu. Karena biar bagaimanapun juga nggak ada bodoh, nggak ada pinter pada saat maut nggak bakal bisa lari dari itu. Paling saya cuma buat itu aja. Ya kalau pun saya sekarang bisa masuk ya ini bagian perjalanan hidup. Iya kan? Ya tapi paling kagak saya, ya saya mau nggak mau saya siap. Tapi di samping siap itu juga kan saya juga mesti bisa, hati saya bisa nggak nerima ini. Oke. Hati bisa menerima atau nggak? Saya ingin tahu ceritanya seperti apa supaya pemerintah saya juga di rumah tahu bagaimana ceritanya. Siapkah hati seorang mandra menerima? Selain satu ini kita akan ungkap tetap bersama kami di Cerita Hati karena setiap cerita... Berkesan di Hati! Terima kasih. Terima kasih telah menonton!